Pembangunan 4 flyover penghubung jalur pantura dan jalur selatan di Kabupaten Tegal, Brebes, Jawa Tegah terus dikebut. 3 flyover dipastikan dapat digunakan saat arus mudik, sementara 1 flyover hanya bisa digunakan saat darurat karena belum rampung. Sejumlah pekerja mempercepat pekerjaan finishing berupa pemasangan pagar jembatan, pemasangan rambu, dan pengaspalan. Flyover kelonengan melintas di atas jalur rel kereta api di simpang 3 kelonengan yang pada tahun lalu menjadi titik rawat macet kendaraan keluar kol pejagan ke arah Purwokerto. Selain itu, pekerjaan finishing juga tengah diselesaikan di flyover Kesambi dan flyover Dermolen. 3 flyover ini pekerjaannya telah lebih dari 90%. Namun ada 1 flyover yang diperkirakan pada H-10 belum bisa diselesaikan, yaitu flyover krete di kecamatan Paguyangan, Brebes. Akibatnya agar bisa dilalui fungsional saat arus mudik mendatang, flyover krete terpaksa menggunakan jembatan beli atau jembatan darurat. Keempat flyover yang dibangun di atas rel kereta api tersebut diperkirakan bisa mengurangi kemacetan panjang yang setiap kali terjadi saat arus mudik maupun arus balik. Sementara itu, proyek pelebaran jalan Jalur Pantura di Tuban, Jawa Tibur juga ditubut penggara panjang. Proyek ini ditargetkan selesai pada bulan November mendatang. Namun pemerintah meminta pengerjaan proyek pelebaran jalan ini dipercepat mengingat akan ada arus mudik. Pelebaran jalan sepanjang Pantura dengan lebar 9 meter menjadi 11,5 meter ini akan dihentikan sampai H-7 lebaran. Sehingga saat mudik lebaran nanti semua material dan bahan-bahan bangunan pelebaran jalan sudah tidak ada di pinggir jalur Pantura. Dan dipastikan tidak akan mengganggu pengguna jalan atau pemudik yang melintasi jalur Pantura Tuban, Jawa Tibur. Terima kasih telah menonton!